Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa polisi menyelidiki aktivitas kelompok warga yang diduga mengajarkan aliran sesat bernama Kerajaan Ubur-Ubur di kota Serang, Banten. Kelompok yang dirikan pasangan suami istri Rudy Aisyah dan dipimpin oleh Halim tersebut diadukan oleh warga sekitar yang merasa terganggu dengan ritual yang dilakukan kelompok ini selama dua tahun terakhir. Kerajaan Ubur-Ubur Mencuat Saya Bulu Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Barang bukti tersebut berupa satu buah Al-Quran Tafsir, lembar bagian struktur Kerajaan Ubur-Ubur hingga dokumen-dokumen milik Kerajaan Ubur-Ubur. Polisi juga tengah mempelajari video rekaman pernyataan Raja Ubur-Ubur tentang kepercayaan yang beredar di media sosial serta memeriksa sejumlah saksi yang dalam struktur berkedudukan sebagai Kepala Suku Kerajaan Ubur-Ubur serta Kepala Saksi Keamanan Kerajaan Ubur-Ubur. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak MUI Kota Serang untuk meyakinkan jika aktivitas Kerajaan Ubur-Ubur ini benar-benar menyimpang dari keyakinan agama. Menyebut bahwa mereka itu adalah anak-anak dari Cinsima, namun begitu kami dalami anak-anak atau anak, mereka menyebutnya anak batin. Kami menyebut bahwa kami adalah anak-anak batin, begitu juga sebaliknya dari si ibu mengatakan bahwa dia adalah ibu batin dari orang-orang yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan polisi juga akan melibatkan ahli dari bahasa, psikolog, dan sebagainya. Terkait dengan kasus ini, Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus dugaan ajaran sesat ini kepada kepolisian dan MUI Kota Serang. Dari Serang, Banten, Maesha Apriandi, INews, melaporkan.